Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di Bang Yos Electronics pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat sebuah lampu per table yang bisa digunakan untuk kempeng maupun sebagai lampu emergency dan anti air disini untuk bahan-bahannya cukup mudah didapatkan tapi disini saya menggunakan sebuah lampu bekas disini saya menggunakan lampu bekas 9W sebenarnya lampu ini masih bisa dipakai, cuma saya ingin menggunakannya untuk tutorial ini ada pun bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah lampu itu sendiri yang kedua ini adalah pipa pembuangan air untuk bak mandi ya teman-teman kemudian saklar on off untuk menyalakan dan mematikan lampunya dan komponen paling penting adalah modul chargernya yang digunakan untuk mencas baterai ini disini saya menggunakan baterai 3,7V untuk tipe baterainya bebas ya teman-teman bisa menggunakan tipe yang lain dan sebagai komponen utama adalah lampu LED lampu penerangannya disini menggunakan LED 1W yang sudah dilengkapi dengan headsink untuk lampu LED nya saya menggunakan 4 buah oke teman-teman simak videonya sampai selesai oke teman-teman step pertama kita bongkar dulu lampunya dan kita keluarkan isinya disini yang kita gunakan hanya hanya casing lampu dan papan pendinginnya aja dan untuk driver lampunya kita buang aja selanjutnya kita rangkai 4 buah lampu LED nya dan untuk merekatkan ke papan pendingin bisa menggunakan double tape disini saya menggunakan thermal tape apabila nanti terjadi panas pada LED ini bisa dialirkan ke papan pendingin kita rekatkan seperti ini ya teman-teman kemudian kita hubungkan semua kutub positif lampu dengan positif lampu lainnya dan untuk kutub negatif kita hubungkan dengan kutub negatif lainnya jadi ini dirangkai secara paralel ya teman-teman jangan lupa untuk memberikan dua helai kabel disini saya menggunakan warna kuning untuk terminal positifnya dan hijau untuk terminal negatif untuk casing lampunya jangan lupa disini saya potong sebagian agar tidak memakan ruang dalam pipa dan disini kita rekatkan bisa menggunakan lem bakar seperti yang saya gunakan ini dan nanti akan kita rapikan oh iya teman-teman disini baterai saya menggunakan tipe lain tidak seperti yang tampil pada video di depan karena pada baterai sebelumnya setelah saya tes ternyata ngedrop jadi lebih baik tidak saya gunakan ini saya ganti dengan yang lebih bagus untuk baterainya jangan lupa untuk memberinya kabel pada masing-masing kutub tutup kutub positif dan negatif menggunakan isolasi kertas demi keamanan dan rapikan dengan isolasi kertas juga selanjutnya siapkan papan PCB disini saya menggunakan papan PCB dan potong membentuk sebuah lingkaran dan hasil potongan itu kita potong seperti ini teman-teman dan akan kita gunakan bersamaan dengan tombol on off selamat menikmati kemudian saklar disusun seperti ini bersamaan dengan modul charger kemudian gabungkan saklar yang tadi dengan modul charger selanjutnya kita masukkan ke dalam casing lampu center dan kita letakkan lampu yang kita rangkai di atasnya selanjutnya selanjutnya solder kabel positif baterai yaitu kabel merah ke positif modul charger kabel negatif warna hitam ke negatif modul charger dan untuk output negatifnya adalah kabel warna hijau selanjutnya selanjutnya siapkan resistor sebesar 2 ohm 1 watt kita hubungkan kabel kuning dengan resistor dan kabel kuning yang dari resistor kita hubungkan dengan kaki saklar oke teman-teman ini adalah penampakan dari yang sudah yang sudah kita solder tadi selanjutnya kita masukkan saklar yang tergabung dengan modul sasirnya ke dalam casing lampunya dan kita masukkan juga papan mendingin ke dalam casing lampunya juga nah disini untuk tutup casing lampunya disini saya lubangin dan saya tutupin dengan karet seperti disini tunggu beberapa menit setelah dirasa kering siap ditempelkan kemudian kemudian tutup bisa dipasang pada casing lampunya dan untuk cup lampu bisa kita pasangkan juga setelah itu kita bisa bisa coba dan lampu bisa menyala ini bisa digunakan untuk lampu emergensi kita coba tes casirnya nah ternyata bisa berfungsi juga terputih ada lampu merah menyala dan ada yang tidak kalah penting nih teman-teman lampu ini akan kita coba juga apakah bisa bertahan di dalam air oke teman-teman disini mari kita tes apakah ini benar-benar anti air kita tes langsung celupin aja di air ya seperti ini kita nyalakan dulu ya masuk di air teman-teman ya benar anti air jadi disini cocok sekali buat kempeng cocok sekali buat kempeng buat di hujan-hujan jadi aman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati